Kepolisian di Samarinda, imbau warga agar lebih bijak bersosial media. Pesan tersebut disampaikan menyusul beredarnya kabar penculikan anak melalui media sosial dan percakapan. Polresta Samarinda sudah menerima enam aduan tentang penculikan anak yang disebar melalui media sosial dan sejenisnya. Keenam isu ini tersebar di beberapa kawasan seperti SD Al-Hayriyah, di Samarinda Seberang, Makroman, Pasar Pagi, dan Sungi Pinang. Hasil penelusuran polisi dari enam laporan tersebut tak satu pun yang terbukti benar. Sampai saat ini ada enam isu yang beredar terkait dengan penculikan. Kemudian dari hasil pendalaman kita, mulai dari kejadian di SD Al-Hayriyah, kemudian kejadian di Seberang, ada dua. Kemudian ada kejadian lagi di Makroman dan Pasar Pagi, serta yang terjadi di Sungai Pinang. Nah itu sudah kita dalami dan tidak ditemukan adanya peristiwa seperti itu. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul cerdas dalam menyebarkan informasi. Pastikan bahwa informasi-informasi yang didapat, yang dimungkinkan, bisa menimbulkan keresahan agar betul-betul dikonfirmasi kebenarannya sebelum disebarkan kembali. Salah satu isu paling menggegerkan adalah isu penculikan anak di SD Negeri 014 Sungai Pinang. Isu tersebut meredah setelah kepala sekolah yang menyebar isu meminta maaf kepada masyarakat. Dalam pernyataannya, kepala sekolah tersebut menyatakan isu penculikan anak ini tidak benar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.